Ketua Dekra Nasda Aceh di ART Dawati mengatakan Dekra Nasda Aceh siap dan juga selalu bersedia untuk memamerkan bahkan menjual produk kerajinan Aceh hingga ke mancanegara Namun demikian dia meminta agar semua pengrajin untuk terus meningkatkan kualitas produk kerajinannya Salah satu tujuan Dekra Nasda adalah memakmurkan pengrajin ujar dia Saat membuka pelatihan peningkatan diversifikasi produk sulaman benang emas desa Padang Kecamatan Mangging Aceh Barat Daya selasa 5 Maret 2019 Desa Padang Kecamatan Mangging merupakan desa binaan Dekra Nasda Aceh Barat Daya Dan desa itu didapuk sebagai desa kerajinan Provinsi Aceh tahun 2018 yang lalu Karena itu Dekra Nasda Aceh kemudian memilih untuk terus membina desa Padang Sehingga hasil dari kerajinan sulam benang emas ini semakin baik dan juga rapi Serta desainnya pun semakin kaya Agar produk unggul dari sisi kualitas dan juga unik dari sisi karya Dia meminta agar para pengrajin terus dibina dan juga dilatih untuk menghasilkan karya terbaik Sisi tren warna serta desain yang simpel juga menjadi daya tarik untuk dikembangkan Dia akhirnya juga mengatakan Dekra Nasda Aceh punya beberapa showroom Yang bisa untuk memamerkan dan juga menjual semua produk unggulan Aceh Yang terletak di Bandar Aceh dan juga di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mengadakan pelatihan sulaman benang emas di Apia Mohon kepada para pengrajin untuk bisa memanfaatkan apa-apa yang diberikan pada hari ini dengan baik Seperti bagaimana motif-motif yang sangat digemari pada saat ini Kemudian mungkin ada warna-warna yang menjadi tren dari tahun 2019 Itu semua dipelajari dan produknya kualitasnya bisa lebih dipingkatkan Sehingga bisa bersaing baik itu secara daerah maupun nasional dan internasional Dan juga kepada semua pihak Kepada Dekra Nasda, Apia dan pihak-pihak lain terkait Untuk bisa membantu para pengrajin baik itu Untuk terus menerus ikut memotivasi, ikut mengawasi produk-produknya Dan juga ikut mempromosikan produk-produk kerajinan Apia ini Mudah-mudahan keinginan kita untuk memakmurkan pengrajin bisa tercapai